Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di I Love Jet Team dan kami juga masih kedatangan tamu-tamu kita pada pagi hari ini ada perwakilan ulama yang merupakan pemerakarsa dari acara Muzakarah Ulama Nasional yang kemarin berlangsung di Surabaya tanggal 8 Maret 2014 dan Anda bisa telepon ke sini ke 031-566-9080. Tadi sebelum jeda sempat ada penelpon dari Pak Yusuf di Pasuruan yang menanyakan dari hasil Muzakarah kemarin apa yang bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Mungkin saya ingin tanyakan dulu kepada G.H.J. Abdukoyu. Dari sekian banyak kerusakan yang terjadi di negara kita bahkan di dunia ini dari seluruh negara yang ada. Itu pada dasarnya berawal kepada kerusaknya salah satu sistem. Misalnya yang seperti yang saya bicarakan kemarin tentang melalui sistem demokrasi. Demokrasi ini salah satu di antara biang kerusakan. Baik, apakah berarti demokrasi ini harus diganti begitu? Betul. Diganti dengan sistem apa? Diganti dengan sistem yang lebih baik. Yang turunnya dari pencipta alam ini sendiri. Sistem apa itu Pak? Yaitu sistem khilafah. Sistem khilafah ini adalah salah satu sistem yang diberikan oleh Allah. Yang dicontohkan juga oleh baginda Rasul. Dan juga diteruskan oleh para sahabat dan juga diteruskan oleh para tabi. Kalau misalnya diaplikasikan di Indonesia, seperti apa bentuk aplikasinya? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita jawab penelpon yang masuk di 031-566-9080. Halo, selamat pagi. I love Jatim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Abu Halifah dari Kediri. Oke, Bapak Abu Halifah dari Kediri. Silahkan Pak. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Isu Tahrir Indonesia. Yang namanya dalam kelelenggaraan ulama Musyattaro kemarin berjalan dengan sukses, Alhamdulillah. Selanjutnya pada kesempatan kali saya ingin menanyakan kepada Ustaz Harun Yahya. Harun Mosah. Dan ini saya sangat amusia sekali dengan perjuangan Isu Tahrir. Oke, baik. Dan saya salah satu pendukung Isu Tahrir. Baik. Pertanyaannya Pak? Ya, pertanyaannya adalah Saya ingin mengetahui secara rindisi perjuangan Isu Tahrir bagaimana dalam rangka memperbaiki iman ini. Dalam rangka memperjuangan Isu Tahrir dan juga inspirasi politiknya di daulah telah Pak Islam. Bagaimana dari sisi metode dan juga fitro-korto-ritol Isu Tahrir ini dalam rangka mengadarkan iman ini. Baik, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih Bapak Abu Halifah. Baik, kita akan coba jawab. Mungkin bisa dijawab dulu Bapak Ustaz. Harun Musa ya, bukan Harun Yahya ya. Harun Musa. Ya, Harun Musa ya, bukan Harun Yahya ya. Nanti Harun Yahya yang suka membuat film-film itu. Lain itu ya. Jadi kalau Isu Tahrir, ya perjuangannya adalah mengajak umat ini untuk melaksanakan syariah Islam secara kafah. Nah, sebetulnya ya di acara Mutakaroh kemarin itu, ya yang saya juga mengikuti dan menjadi bagian dari yang hadir di acara itu, itu dijelaskan bahwa adanya kerusakan multidimensional yang ada di bangsa dan negara ini, itu ya karena aktivitas kemaksiatan, kefasitan yang dilakukan oleh masyarakat kita ini. Nah, kefasitan dan kemaksiatan itu apa sih? Sumbernya adalah sumbernya karena tidak taatnya bangsa ini kepada aturan yang telah diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur bangsa ini. Contoh misalnya ya, jadi di dalam hadis Rasulullah dijelaskan Jadi masyarakat ini itu berserikat pada tiga hal, yaitu pada air, padang rumput, dan api. Manifestasi dari pemahaman hadis ini adalah bahwa di dalam ajaran yang telah diturunkan oleh Allah SWT itu ada konsep kepemilikan yang harus diatur. Yaitu ada kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Contohnya. Kalau misalnya berbicara mengenai agama, tapi kalau kita lihat Indonesia, Indonesia memang mayoritas penduduknya adalah muslim. Betul, betul. Tapi bukan negara yang berlandaskan Islam. Ya, jadi gini, nanti Islam itu adalah rohmata lil'alamin. Bukan hanya rohmata lil'muslimin, atau rohmata lil'uminin, tidak. Atau rohmata lil'surabaya saja, enggak. Lil'alamin untuk seluruh alam semesta, lil'indonesiin saja, juga bukan. Dari konsep kepemilikan ini, itu sebetulnya ada pemilahan ya. Mana kekayaan yang harus diatur oleh negara, dan mana yang diatur oleh individu. Contoh ini, Mbak. Privat itu barang tambang. Itu yang seharusnya dikelola oleh negara. Nah, sementara ini diserahkan ke swasta ini. Padahal Mbak tahu itu ya, hasil dari privat itu. Emasnya sehari itu, Mbak, 14,5 ton. Baik. Emasnya itu. Kalau saya hitung rupiahnya itu, rupiahnya ya, per hari, per hari, itu bisa 180 triliun, Mbak. Baik. Aturan yang seharusnya menggunakan aturan sang pencipta ini, tidak gitu. Tapi manusia sendiri bahkan ini membuat itu aturan, didikusikan gitu kan, melalui lembaga yang ada di Dewan Legislatif. Seharusnya, itu Dewannya adalah Dewan Tanfid saja. Dewan yang melaksanakan, eksekutif saja. Ya, legislatifnya itu sudah disediakan oleh Wahyu. Dilaksanakan itu, Wahyu, Al-Quran, dan Al-Quran. Tapi bagaimana dengan, mohon maaf, karena di Indonesia ini kan bukan hanya Muslim saja, tetapi agama lain juga ada yang mungkin memang ada asli Indonesia sendiri ya. Dan juga misalnya kita lihat, Hindu-Hindu ada yang memang berakar dari masyarakat Indonesia. Betul, dan tidak perlu khawatir tentang itu. Karena memang sekali lagi kita ini adalah hadir sebagai Islam yang rohmata lil'alamin. Justru di dalam ajaran Islam, hak-hak pribadi mereka, hak-hak mereka dalam hidup, berkehidupan itu sangat dilindungi. Sangat dilindungi, dan itu sejarah sudah membuktikan itu. Justru ketika memakai tidak aturan Wahyu gitu, maka pelaksanaan kehidupan beragama justru memakai. Malah terkebiri gitu, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Tidak bisa melaksanakan dengan bebas gitu. Baik, kita terima dulu telepon yang masuk di 031-566-9080. Halo, selamat pagi, I love Jatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Bapak? Ya, Eko Basko, Tuhan, dan di Jombang. Oke, Pak Eko di Jombang. Silahkan Pak Eko dengan pertanyaannya. Ya, saya melihat di partai Indonesia, atau partai-partai yang ketemu itu ya, itu tidak ada yang berhasil, atau belum pernah terbukti. Bapak Eko Basko, Tuhan, dan partai-partai yang ketemu itu adalah partai-partai yang ketemu itu adalah partai-partai yang ketemu itu adalah partai-partai yang ketemu itu ya. Bapak Eko Basko, Tuhan, dan partai-partai yang ketemu itu adalah partai-partai yang ketemu itu adalah partai-partai yang ketemu itu adalah partai-partai yang ketemu itu. di tempat-partai yang ketemu itu adalah partai-partai 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 yang ketemu itu adalah langsung sebenarnya, bagaimana teknis pelaksanaannya, Kiai? Bisa dijawab, ya, langsung sama Kiai Haji Abdul Koyum. Pak Eko, halo? Ya, sudah tertutup? Begini, Pak Eko, kalau kita bicara tentang teknik, maka teknik pertama adalah teknik perubahan sistem tadi. Karena kalau yang di, apa namanya, kalau yang dilakukan, ya, bukan diawali dengan sistem, karena sistem ini pusat. Sistem ini adalah pusat, ya. Kalau sistemnya ini nggak diperbaiki, maka siapapun yang duduk di eksekutif sana, ya, untuk mengatur umat yang tujuannya untuk mengatur negara, akan bisa berhasil. Karena dia itu masih tetap ada dalam naungan sistem yang rusak. Sistem demokrasi begitu? Betul, ya. Jadi harus diganti dengan sistem halifah. Dan kemudian, bagaimana halifah, ya? Halifah itu bagaimana teknis pelaksanaannya? Kalau sistem halifah, ya, itu seluruh aturan, seluruh aturan dan hukum-hukumnya itu diambil dari wahyu. Jadi, kalau wahyu ini, wahyu ini yang datangnya dari pencipta alam, ya, dan juga pencipta kita sekarang ini, ya, maka saya jamin nggak akan keliru, ya. Baik. Apakah berartinya itu harus mengganti sistem negara kita yang berdasarkan demokrasi Pancasila, begitu? Karena demokrasinya yang harus dihapus. Sistem demokrasinya, ya. Kalau Pancasila, biar, ya. Ini ibaratnya sikap kuno kita, ini. Ya, Pancasila ini, ya. Ini barang tinggalan kita, jangan diud-ud ini. Pancasila jangan diotong-antik, ya. Pancasila jangan diotong-antik, ya. Pancasila jangan diotong-antik, ya. Demokrasinya. Ini sistemnya, contoh kecil begini. Kalau kita, kalau kita misalnya, apa namanya, melakukan, membuat minuman keras, gitu aja misalnya, ya. Ini. Ini dalam pandangan konteks demokrasi ini. Kalau kita membuat minuman keras, ya. Di rumah, di kampung kita, ya. Itu kalau ketemu aparat, kan ditangkap, gitu. Ya. Tapi begitu, yang memeras anggur, untuk bikin minuman keras ini, pabriknya, misalnya, ya. Lah, kenapa? Malah dijaga oleh aparat. Lah, kenapa? Karena di sini, nih. Di sini ada hukum, ya. Penyelewengan hukum Allah. Hukum pencipta alam ini, ya. Kepada hukum, yang diciptakan oleh manusia, lewat sistem demokrasi ini. Sehingga, walaupun ini gak boleh, kalau menurut demokrasi, menurut suara banyak ini, nanti boleh, ya, akhirnya. Yang tidak boleh, jadi boleh. Baik. Padahal itu yang sangat-sangat bahaya. Baik. Oke. Dan, masih banyak yang ingin saya tanyakan dalam acara Muzakara Ulama Nasional ini, tetapi, nanti setelah jadah berikut ini, akan kami hadirkan Kiai Abdul Karim, yang akan mencoba membahasnya, dan Anda, pemirsa, bisa menanyakan ke sini, mengenai apa sebenarnya hasil dari Muzakara Ulama Nasional ini, di 031-566-908-0. Selai jadah berikut ini. Tentanglah di I Love Jadid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.